A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dasar kajin kita pada malam hari ini Surat Al-Angkabut Surat yang ke-29 Ayat yang ke-7 Al-Angkabut Surat yang ke-29 Ayat yang ke-7 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan orang-orang yang beriman Wa'amilus salihat Dan mengerjakan amal soleh Lanukaffiran na'anhum Pasti sungguh Akan kami hapuskan Daripada mereka itu Sayyiatihim Kesalahan-kesalahan mereka Wa'lanajiziyan na'hum Dan sungguh pasti Kami akan Membalasi mereka Ahsanan ladikanu ya'amalun Ahsan yang lebih baik Daripada apa yang mereka Kerjakan Bapak dan Ibu-Ibu yang berhadir Ada istilahnya nanti Menghapuskan dosa Mengampunkan dosa Serta memaafkan kesalahan-kesalahan Itu bahasa Indonesia nya Kalau bahasa Qur'annya Istilah yang dipakai Untuk mengampuni dosa adalah Gafara Nanti menjadi gufran Dan ma'gfirah ampunan Sementara untuk Terhapusnya kesalahan Biasa dipakai Kalimatnya takfir Kafarat Bedakah pemakaiannya? Iya Salah satunya disini Sebelum itu kita Jelaskan Ayat yang kita baca Surat Al-Ankabut Surat ke-29 ini Adalah salah satu dalil Bahwa Beriman dan beramal salih Dapat menghapuskan Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Walaupun tidak minta ampun Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan dosa Menghapuskan kesalahan-kesalahan Serta memaafkan Perbuatan-perbuatan kita Itu berdasarkan Kemurahannya Kasih sayangnya Sehingga Banyak sekali dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita Kekilapan dan Kekiliran kita Yang diampunkan Yang dihapuskan Yang di maafkan Begitu saja Tanpa kita minta ampun Kenapa begitu Karena Allah Sifatnya memang begitu Tiba di mengampunkan Karena dia Ghafir Ghafir Yang mengampuni Karena dia Ghafir Yang berulang-ulang Dan banyak kali Tidak henti Mengampunkan Kesalahan Karena dia Ghafar Ghafar adalah Menutupi Segala macam Kesalahan-kesalahan kita Dosa-dosa kita Jadi ada Ghafir Ada Ghafur Ada Ghafar Karena dia juga Namanya Afuun Maha Pemaah Maha Pemaah Di samping Dia Tawab Maha Mima Tawad Nah Para ulama Menyebutkan Menjelaskan Bahwa Ada sekian Hal Sekian keadaan Sekian perbuatan Yang apa kita Apabila kita kerjakan Dan kita berada Dalam keadaan itu Dosa kita Kesalahan kita Kekiluan kita Diampuni Dimaafkan Dan dihapuskan oleh Allah Salah satunya Beriman Beriman Beramah Salih Allah ampuni Dosa kita Dalam Al-Quran Disebutkan Seperti itu Malaikat juga berdoa Seperti itu Dengan beriman Sebenar-benar Beriman Beramah Salih Dosa-dosa Kesalahan kita Diampuni Dan dihapuskan oleh Allah Kerana Maha murahnya Allah Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa itu Dalam Al-Quran Terkadang disebut dengan Zunub Kata jama' Kata jama' Daripada Zambun Kadang dibaca malahan Allah ma'fili zambi Atau zunubi Zambi Zambun Apa itu dosa? Kenapa dosa itu Dosa itu sebut dengan Dambun Zunub Arti Dambun itu kan Yang di belakang Ekor Buntut Dikatakan Dosa itu Dengan Dambun Karena Apapun Pelanggaran-pelanggaran Yang kita buat Yang kita lakukan Ada ekornya Ada buntutnya Ada akibatnya Di belakang Ekor buntut Akibat di belakang Yang di belakang itu Dambun Maka setiap dosa Setiap pelanggaran Setiap kesalahan Setiap kudurakaan Disebut dengan Dambun Orang terjemahkan Bahasa kita dosa Dosa-dosa itu Ada buntutnya Ada ikabnya Ada akibatnya Ada sanksinya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak langsung Memberikan saksi Mendatangkan ikab Memberikan hukuman Atau azab dan sisa Lantaran kita berdosa Tetapi Dia biarkan dulu Untuk memberi peluang Memberi kesempatan Bagi orang yang berdosa Untuk minta ampun Tidak ada dosa Yang kita perbuat Yang langsung Diberi oleh Allah Sanksinya Allah beri ikab Kenapa? Dia kan Namanya Hilmun Halam dan mim Hilmun Dia santun Hilmun itu Dipahami adalah Tidak terburu Tidak terburu Tidak tergesa Untuk mengikap Menghukum Memberikan sanksi Memberikan datang azab Meskipun orang telah berdosa Tetapi malah dibiarkannya saja Sampai kapan dia membiarkan Kita tidak tahu Malah ada yang tunda Sampai kiamat Dibiarkan oleh Allah itu Bagi hamba-hambanya itu Peluang Kesempatan untuk minta ampun Kesempatan untuk minta maaf Kesempatan untuk tobat Kembali kita kepada yang tadi Namanya Zambun Kalau zambi dosaku Zunubi dosa dosaku Kalau kita baca seperti ini Allah ma'fili zambi Ya Allah ampuni dosaku Kalau kita baca Allah ma'fili zunubi Ya Allah ampuni dosa Dosa dosaku Jambah Itu yang dosa Dosa itu bahasa Indonesia Bahasa minyaknya dosa Nah Dipakai kata-kata untuk minta ampun itu Istighfar Istighfar Sebenarnya Istighfar itu Asal katanya Meminta Agar ditutupi Kenapa begitu? Asal katanya Gavara Menutup Gavara menutup Menutup sesuatu Meminta supaya ditutup Namanya Astaghfirullah 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 Istighfar Astaghfirullah Istighfar Meminta tutup Apa yang nutup? Menutup dosa Karena kata-kata Daripada Gavara itu Menutup yang buruk Menutup yang jelek Menutup yang tidak baik Dosa itu buruk Dosa itu jelek Dosa itu tidak baik Kita minta tutup Kita minta tutup Maka ditambahlah dia menjadi Sulasi menjadi mazid Mazid tiga huruf Alif Sin Dan ta Menjadi Istighfar Talap Apa talap? Meminta Meminta Kalau Gavara menutup Minta supaya ditutup Istighfar 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 Jadi makna istighfar Secara harga adalah Meminta Agar Allah menutupi Menutupi apa? Menutupi kesalahan kita Menutupi kejadian kita Menutupi pelanggaran-pelanggaran kita Maksiat-maksiat kita Kederhakan kita Dosa-dosa kita Namanya istighfar Itu yang istighfar Kalau bahasa orang kampung sayangnya Mengucap Mengucap bagi lagu Rupanya mengucap itu Untuk membaca Istighfar Itu satu Nah nama Allah yang berkaitan dengan istighfar itu tiga Sebelum kita masuk sini ya Nama Allah yang berkaitan dengan istighfar tiga Gafir Gafur Gaffar Tiga Bahkan salah satu nama surah Dari perasurah-surah Al-Quran Surat Gafir Surat ke-40 Kenapa surat yang ke-40 itu sebut dengan Gafir Nama lainnya Al-Mu'min Ayat pertamanya begitu Ayat keduanya begitu Itu Gafir Keburukan Lalu yang kedua namanya Gafurun Gafurun Gain Fa Wawra Gafurun Gafurun itu Wazannya Faktornya Fa'ulun Faktornya Fa'ulun Itu adalah sigat Sigatnya Mubalagah Apa Mubalagah? Bersangatan Jadi Allah Gafurun Dia Mengampuni Memberikan ampunan Bersangatan Banyak sekali Terus menerus Tiada henti Meskipun dosa itu mencapai awan di langit Ananas sama namanya Mencapai awan di langit Atau memenuh bumi Kurab Hampir mencapai memenuh bumi ini semuanya Tapi datang kepada Allah Meminta ampun Allah ampuni Kenapa begitu? Dia Gafur Banyak kali Berulang kali Tiada henti Ampun Itu yang Gafur itu Biasanya kata-kata Gafur itu Dalam Quran digandeng dengan Rahim Biasanya Gafurur Rahim Ada juga yang digandeng dengan nama Allah yang lain Tapi dengan Rahim banyak Gafurur Rahim Orang terjemahkan bahasa kita Maha pengampun Kalau Gafir Yang mengampuni Gafur Maha mengampuni Artinya banyak kali Seringkai ini Terus menerus Memberikan ampunan 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 Sampai satu saat nanti Ditutupnya pintu ampunan Tiba masanya Tiba saatnya Ditutupnya pintu ampunan Kapan ditutupnya pintu ampunan? Sudah dijelas di kita Saat Yugarger Menyewa sudah sampai Di kolom Atau azab datang Atau Matahari terbit di tempat Matahari terbit Daripada tempat tenggelamnya Itu tertutup sudah Pintu Ampunan Sebelum tiba masanya itu Dia akan terus mengampuni Gafur Bahkan dia perintahkan Untuk Sariu Sa Sariu Sariu Segeralah Cepatlah Jangan berlelele Jangan ditunda-tunda Nanti sampai ajal Di ayat lain Katakan Sabiku Surat Al-Hadid Sabiku Kalau surat Ali Imran Sariu Beda itu Surat Ali Imran itu Apa lagi kita itu Wasariu Ila ma'firatin mirrabikum Sariu Cepatlah Bergegaslah Jangan lambat-lambat Asriya Cepatlah Sebelum datang Masanya Pintu ampunan Pintu tobat Ditutup Atau sebelum kamu mati Dan jangan janji-janjikan Minta ampun itu Itu Sariu Kalau dalam surat Al-Hadid Sabiku Sabiku Sabakai Sabiku Musabakah Ber Berpacu Berlomba Fasita Bikul Berfasita Bikul Saling Berlomba Kedua-duanya Bermakna Meminta Memohon ampunan Allah itu Jangan tunda-tunda Justru Bersegaran Saling bergegas dan saling menduululah Ujungnya sama itu Satu Sariu ila magfirah Satu Sabiku ila Magfirah Apa Magfirah Magfirah Tutupan Kalau Magfirah Tutupan Gafarah Kata kerjanya Menutup Gafarah Kata kerjanya Menutup Kata kerja kininya Gufran Masdarnya Kalau magfirah Tutupan Tutupan Berserahlah Kamu kepada Tutupan Ampunan Allah Kemudian Ada lagi Nama Allah Yang berkaitan Dengan Istighfar itu Gafarah Gafarah Gain Fahnya Panjang Ra Gafarah Itu Lebih luas Lagi Dia Bukan hanya Menutupi Keburukan Dosa-dosa Tapi Segala hal Yang tidak Patut Yang tidak Pantas Yang tidak Layak Ditutupinya Bukan hanya Dosa kita Yang ditutupinya Segala yang Jelek Segala yang Buruk Segala yang Pantas Dilihat Dikata orang Ditutupinya Itulah Gafarah Jadi Gafarah Lebih Luas Pengertiannya Lalu Apa Bedanya Ampunan Istilahnya Dengan Tawbad Ada Nama Allah Gafur Satu lagi Tawab Tawabun Kalau Tawab Lain lagi Tawab Berkaitan Tawab Kalau Gafur Gafar Gafir Berkaitan Dengan Ampunan Apa Bedanya Kalau Dibedakan Berbeda Kalau Tidak Berbeda Tidak Berbeda Kenapa Siapa Yang Dapat Ampunan Berarti Tawab Terima Siapa Yang Tawab Terima Dosanya Diampuni Kalau Kita Satukan Siapa Yang Allah Ampuni Tawab Diterima Orang Yang Tawab Terima Berarti Rasanya Diampuni Jadi Siapa Yang Dapat Ampunan Tawab Saya Terima Kalau Diganding Kedua-duanya Disebutkan Kedua-duanya Misalnya Dalam Lafaz Minta Ampun Astagfirullaha Wa Atubu Ilaik Kan Astagfirullaha Wa Atubu Ilaik Atau Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Yang Pertama Astagfiruka Aku Meminta Ampunanmu Ya Allah Wa Atubu Ilaik Dan Aku Tawab Kepadamu Kalau Disebutkan Dalam Satu Kelimat Seperti itu Maka Artinya Harus Dibedakan Bagaimana Bedakan Astagfirullah Maknanya Untuk Masa Lalu Dosa Dosa Kesalahan Kesalahan Pelanggaran Pelanggaran Kemaksiatan Kederakaan Kelalaian Kelingahan Dan segala macam Yang telah berlalu Astagfirullah Astagfiruka Aku Meminta Ampunan Mu Ya Allah Terhadap Dosa Dosaku Kesalahan Kesalahanku Yang masa Yang masa Yang telah berlalu Astagfirullah Wa Atubu Ilaihi Atau Astagfiruka Wa Atubu Ilaika Disitu Ada Kata-kata Atubu Apakah Ilaihi Atau Ilaika Yang jelas Ada Atubu Aku Tobat Kepadamu Aku Tobat Kepadanya Apa itu Tobat Secara Bahasa Tawbah Asal katanya Tawbah Yatub Tawbah Itu Kembali Orang yang Tobat Adalah Orang yang Kembali 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 Kepada Allah Kalau Dibikin Suatu Ilustrasi Bagi Orang yang Sedang Berjalan Menuju Satu Titik Bisa Dikatakan Iadulah Sabilullah Jalan Allah Jalannya Lurus Jalannya Benar Lalu Dia Berkelok Menyimpang Rasulullah Pernah Membuat Satu Gambaran Seperti Itu Dalam Sebuah Riwayat Belum Bikinlah Garis Di Tanah Garis Lurus Tanah Lalu Bila Sebutkan Hada Sabilullah Ini Ini Jalan Allah Sabilullah Lalu Bila Bikin Lagi Garis Ke Kanan Dan Ke Kiri Di Setiap Jalan 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 Ke Kanan Kiri Itu Ada Setan Ada Setannya Itu Menunjukkan Dalam Meniti Jalan Yang Lurus Menunjuk Kebenaran Ada Saja Setan Setan Yang akan Menghela Menarik Menyesatkan Mengelincir Menipu Membelokkan Jalan Jalan Kita Ditarik Ada Yang Jauh Jauh Ada Yang Masih Dekat Ada Yang Tertipu Setentu Khazullah Setentu Pengkhianat Tak Pernah Dapat Janji Sadar Insaf Tawbat Mendapat Petunjuk Lalu Kembali Dia Lagi Ke Jalan Yang Lurus Kembali Itu Tawbat Kembali Kembali Lagi Kejalan Tawbat Tawbat Kembali Lagi Kembali Itu Untuk Masa Yang Kata Jikalau Kita Baca Astagfirullah Watubu Ilaik Atau Astagfirullah Watubu Ilaikah Aku Minta Ampun Kepada Atas Dosa Masa Lalu Mohon Ditutupi Mohon Diampuni Jangan Sampai Terbuka Jangan Sampai Dibiberkan Watubu Ilaikah Atau Atubu Ilaikah Aku Tawbat Aku Kembali Kepadamu Yang Kan Datang Ya Allah Untuk Masa Yang Kata Aku Kembali Kepadamu Mohon Jangan Sampai Terulang Lagi Itu Atubu Ilaikah Dalam Hadis Menteri Mizi Disebutkan Siapa Saja Yang Membaca Bacaan Astagfirullah Astagfirullah Alladzim Alladzim La ilaha Ila Hual Hayyul Qayyumu Wa Atubu Ilaikah Kan digabungkan Di situ Astagfirullah Dengan Atubu Ilaikah Astagfirullah Pangkalnya Wa Atubu Ilaikah Ujungnya Astagfirullah Alladzim Alladzim La ilaha Ila Wal Hayyul Qayyumu Wa Atubu Ilaikah Pangkalnya Astagfirullah Ujungnya Atubu Ilaikah Disebutkan Dalam Hadis Itu Siapa Yang Baca Itu Tentu Dengan Pemahaman Dengan Penghayatan Dan Kesedaran Diri Maka Dosa-dosanya Akan Diampunkan Meskipun Dosa Lari Pada Medan Perang Lari Daripada Medan Perang Tenaga Kita Dibutuhkan Diperlukan Itu Dosa Besar Salah Satu Dosa Besar Bahkan Ada Ulama Yang Memasukkan Itu Akhbar Luka Ba'eh Salah Satu Daripada Induk Induk Dosa Besar Lalu Dia Baca Astagfirullah Alladzim Alladzim La ilaha Ilaha Wallah Al-Qayyum Allah Meskipun Dosa Lari Medan Perang Begitu Betul Fadillah Keutamaan Istiqbar Dan Tawbat Tapi Kalau kita Hanya Baca Astagfirullah Minta Ampun Itu Sudah Termasuk Tawbat Kalau kita Mohon Tawbat Keput Allah Sudah Sudah Masuk Ampun Ampunan Kalau Kita Bedakan Ini Sedikit Gambaran Gambaran Sebelum Kita Mempelajari Ayat Ini Sebelum Kita Mempelajari Ayat Ini Dan Kembali Saya Ingatkan Salah Satu Doa Yang Dibaca Nabi Ketika Sujud Adalah Allah Mawfilli Zambi Kullah Dikkahu Wajillah Wa Awalahu Akhira Wa Alani Atawasir Sujud Allah Mawfilli Zambi Kullah Ya Allah Ampunilah Zambi Dosaku Semuanya Allah Mawfilli Zambi Kullah Dikkahu Yang halus Halus Yang kecil Kecil Dikkahu Yang halus Halus Yang kecil Kecil Dikkahu Wajillah Dan yang Besar Besar Awalahu Akhira Yang awal Awal Dulu Dan yang Akhir Akhir Yang Terang Terangan Dan yang Serah Yang Semunyi Semunyi Rahasia Rahasia Aku Lakukan Itu dibaca Nabi Ketika Sujud Kita Tahu Ketika Sujud Tempat Waktu Terbaik Berdoa Mudah 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 Apal Kita Kalau tidak Usah Apal Untuk Minta Ampun Kepada Allah Ini Dia Nah Ada Sekian Cara Allah Menghapuskan Dosa Kita Menutup Kesalahan Kita Memaafkan Kekiluran Kekiluran Kita Di antaranya Dalam Ayat Dalam Hadis Salah Satunya Apabila Orang Itu Beriman Dengan Keimanan Yang Benar Dan Dia Beramah Salih Ayat Ini Lanukaffiran Na'anhum Sayyatihim Nukaffir Kafara Kafara Itu Asal Katanya Kafara Menutup Juga Tapi Kafara Takfir Itu Terpakai Dan Diterima Orang Bahasa Kita Menghapus Sama Dengan Sanksi Siapa Melanggar Ini Ini Kafaranya Ini Sanksinya Sanksinya Kalau Allah Memberikan Kafara Kepada Kita Berarti Dia Menghapuskan Sanksi Sanksi Menghapuskan Hukuman Menghapuskan Iqab Menghapuskan Akibat Daripada Kesalahan Kita Beriman Dan Beramal Salih Innal Ladina Walladina Amanu Aminu Salih Dan Orang Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Iman Disini Keimanan Yang Benar Bukan Keimanan Di Mulut Dan Keiman Itu Nampak Buahnya Dalam Amal Amal Itu Buah Iman Amal Itu Menunjukkan Adanya Iman Amal Buahnya Iman Amal Itu Menunjukkan Tandanya Adanya Iman Dan Iman Membuahkan Kepada Amal Kalau Orang Mengaku Beriman Tapi Tidak Nampak Buahnya Dalam Metu Amal Maka Keimanannya Sebatas Baru Pengang Pengakuan Belum Ada Nampak Buktinya Belum Nampak Dalam Realitasnya Selalulah Dalam Quran Itu Digandeng Iman Dan Amal Amal Salih Bahkan Banyak Tempat Dalam Quran Digandeng Itu Apa Itu Salihat Salihat Salih Sat Lam Ha Baik Yang Baik Saleh Lawannya Fasad Buruk Jelek Fasid Yang Baik Saleh Ini Mikropon Saleh Bukan Barama Saleh Saleh Baik Ini Baik Kacamata Saya Saleh Baik Dia Rusak Kalau Dia Rusak Kacamata Atomik Ini Rusak Kita Perbaiki Perbaiki Di mana Rusak Namanya Islah Memper Memperbaiki Asal katanya Itu juga Orang Yang Memperbaiki Musleh Ustaz Musleh Kapan Disini Musleh Innaman Nahnu Muslehun Kata Orang Menafik Ya kan Awal Surat Berkara Innaman Nahnu Kami Orang Yang Berbaik Berbuat Islah Jadi Mengislahkan Berarti Memperbaiki Supaya Dia Menjadi Baik Menjadi Saleh Ada Hubuan Orang Yang Rusak Kita Perbaiki Islah Berislah Baikilah Hubungan Nah Kajian Kita kan Bukan Itu Tapi Melebar Ke Situ Supaya Ada Ada Apalah Ada Pemah Mana Kita Situ Jadi Aman Saleh Amal Yang Baik Tapi Jangan Salah Baca Ini Saleh Ada Satu Lagi Hurufnya Taleh Taleh Kata Dalam Bahasa Taleh Itu Tidak Baik Tak Bisa Taleh Buruk Saleh Amal Saleh Amal Yang Baik Apa Amalnya Baik Amal Saleh Amalan Yang Mencocoki Yang Sesuai Yang Berdasarkan Ajaran Agama Petunjuk Rasulullah Itu Amalan Yang Lahir Yang Muncul Dari Orang Beriman Jadi Amal Saleh Dia Mengamalkan Melakukan Berbagai Macam Kebajikan Kebaik Salehah Itu Kan Jamaat Salehat Jamaat Dia Beramal Melakukan Berbagai Macam Yang Baik Baik Beriman Dan Beramal Iman Dan Amal Saleh Menghapuskan Dosa Nah Kan Walladina Amanu Wa Aminu Salehat Lanukaf Firanna Anhum Say'adih Kita Tengok Sebentar Doanya Malaikat Surat Gafir Surat Gafir Surat Jangka 40 Ayat Jangka 7 Gafir Alamannya 467 Alaman 467 Surat Gafir Mudah-mudahan Sudah Ketemu A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillah Rahmanirrahim Alladzina Yحمiluna Al-Arsha Wa man Hawlahu Yusabbihuna Bihamdi Rabbihim Wa yukminun Nabi Wa yistaghfiruna Lilladzina Amanu Para Malaikat Malaikat Yang Yحمiluna Al-Arsha Yang Memikul Arash Allah Malaikat Memikul Arash Allah Itu Adalah Malaikat Malaikat Yang Mulia Posisinya Tinggi Bahkan Disilahkan oleh Ibn Kassir Termasuk Golongan Malaikat Al-Karubiun Apa Al-Karubiun Tokoh Tokohnya Para Malaikat Yang Memikul Arash Allah Itu Empat Malaikat Nanti Dari Kemat Lapan Memikul Empat Malaikat Memikul Arash Allah Bapak Ibu Ibu Ada Orang Pakai Safari Pakai Sipatu Lokak Berkilik Pakai Penas Dan Ini Baunya Mak Presiden Mak Presiden Lah Gadang Membuk Kacang Mata Presiden Gadang Santi Mab Ini Bawanya Coba Gambarkan Kalau Arash Allah Yang Dipikul Itu Tidak Semerang Malaikat Bahkan Ketika Allah Menciptakan Malaikat Pemikul Arash Itu Disebutkan Dalam Kitab Fikul Azkall Wadari Ya Malaikat Itu Bertanya Ya Ya Allah Untuk Apa Kami Ini Kau Cipta Untuk Membukul Arash Mana Kami Mampu Itu Arash Semua Yang Kami Pikul Bacalah Mereka Baca Mampu Mereka Membukul Arash Baraga Malaikat Itu Jantan Juan Beriman Zerah Pak Ini Malaikat Mulia Tokoh Tokoh Malaikat Dan Ini Salah Satu Salah Satu Daripada Sekian Malaikat Yang Terakhir Turun Ke Mahsyar Ketika Langit Digulung Langit Satu Persatu Turun Pengunik Pengunik Langit Sampai Kalian Yang Tujuh Nah Salah Satu Malaikat Di antara Sekian Banyak Malaikat Salah Satu Malaikat Yang Terakhir Turun Malaikat Pemikul Arash Mulia Para Malaikat Pemikul Arash Dan Siapa Saja Yang Ada Di Sekitarnya Mereka Senantiasa Bertasbih Memuji Memuji Tuhan Tuhan Malaikat Mereka Beriman Kepada Allah Jadi beriman Saja Dibantu Dibantu oleh Malaikat Bayangkan Tapi Keimanan Yang Yang Benar Keimanan Yang Bukan Keimanan Sekadar Ucapan Malaikat Malaikat Yang Mulia Memohonkan Ampun Kepada Allah Mereka Memintakan Ampun Kepada Allah Lillazina Amanu Kepada Orang-orang Yang Beriman Dengan Beriman Memperbaru Iman Menambah Iman Sekarang Kita Sedang Menambah Iman Memompak Iman Kita Mengipas Iman Kita Sebab Membaca Ayat Allah Berzikir Kepada Allah Menghadiri Ta'lim Itu Menambah Iman Ilmu Itu Menambah Keiman Maka Sekarang Kita Serang Itu Malaikat Memintakan Ampun Malaikat Pemikul Aras Di samping Ada pula Malaikat Yang hadir Sekarang Pun Melapor Kepada Allah Sekarang Malaikat Kita Pun Diampun Allah Itu Keistimewaan Beri Keistimewaan Beriman Tetapi Bukan Beriman Upacara Benera Kami Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esra Bukan Itu Apa namanya Itu untuk Percara Bukan Hanya Itu Saja Dalam Ayat Lain Dikatakan Bahawa Malaikat Itu Selentiasa Mintakan Ampun Untuk Orang Yang Ada Di Bumi Tentu Lain Maksudnya Disini Apa Bunyinya Bunyi Permohonan Ampun Malaikat Itu Rabbana Wasiakta Kula Syai Rahmatan Wa Ilmah Wahai Rabb kami Rahmatmu Dan Ilmumu Menjangkau Meliputi Kula Syai Menjangkau Meliputi Segala Sesuatunya Maka Ampunilah Dosa Orang Orang Yang Taw Bata Dosa Orang Orang Yang Taw Dosa Orang Orang Yang Ittaba'u Dosa Orang Orang Yang Mengikuti Jalan Yang Lurus Serta Pelihara Mereka Dosa Jahib Ini Luar Biasa Beriman Dido'akan Malaikat Agar Dosa Kita Dihampuni Tawbat Dido'akan Malaikat Agar Tawbat Diterima Berusaha Mengikuti Kebenaran Jalan Yang Lurus Dido'akan Oleh Malaikat Mudah Mudah Kita Dapat Ketiga Tidak Beriman Ya Beriman Ya Kita Sedang Mempelajari Jalan Yang Lurus Ya Dan Kita Minta Ampun Kepada Allah Maka Dapat Kita Ketiga Amin Ini Dia Malaikat Ikut Memintakan Ampun Nah Kita Kembali Lagi Kepada Surat Apa Surat Al-Ankabut Tadi Apa Bunyinya Berladhina Amanu Aminu Salihat Lanukaffir Anna Anhum Sayyatihin Kami Pasti Dimana Pastinya Lanukaffir Anna Asal Kata Asal Kata-katanya Kafara Menutupi Lalu Ditambah Lam Di depannya Lalu Ada Pula Di belakangnya Nun Paket Tashtid Itu Menunjukkan Pasti Sungguh Pasti Itu Jaminannya Benda-benda Sungguh Pasti Kami Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Mereka Mereka Siapa Mereka Yang Beriman Dan Beramal Salih Maka Jika Beramal Betul-betul Amal Itu Lahir Pada Dorong Iman Jangan Dorongan Kepentingan Jangan Dorongan Karina Jangan Dorongan Dorongan Yang Tidak Dorong oleh Keimanan kita Kepada Allah Apa Dorong Banyak Yang dorong Untuk Berbuat Baik Banyak Membantu Menolong Melapangkan Meringankan Memudahkan Banyak Yang Menorong Sekarang Sudah Banyak Orang Pandai Senyum Orang Kena Tak 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 Sementara Lagi Banyak Kalender Dibagi Bagi Kera Yang Menorongnya Apa Ini Menorongnya Banyak Ada Baju Ada Sedadah Ada Quran Lagi Ada Kunjungan Ini Hanya Kami Bersutrahmi Saja Kesini Judulnya Bersutrahmi Kalau Murni Yang Menorongnya Keimanan Untuk Beramah Salim Murni Dan Allah Paling Tahu Siapa Yang Dorong Yang Murni Mengharap Meridah Balasannya Maka Pasti Kami Hapuskan Kesalahannya Beramal Salih Itu Bukan Hanya Pahala Yang Dapat Bukan Rejat Saja Yang Ditinggikan Tapi Juga Hapus Kesalahan Beruntung Sekecil Apapun Amalan Lakukalah Tapi Ingat Yang Menorongnya Keimanan Sah Tidak Sahnya Diterima Atau Tidak Terimanya Diredai Atau Tidak Diredainya Suatu Amalan Salah Satunya Tergantung Dengan Niat Yang Benar Niat Yang Ikhlas Kalau Sudah Benar Niat Niat Kerjakan Amalan Itu Apa Amalan Amalan Yang Baik Baik Pokoknya Amalan Yang Tidak Bertentangan Dengan Syariat Tidak Tidak Bertentangan Ajaran Yang Dibawa Rasulullah Sudah Itu Salih Baik Maka Hapuskanlah Kesalahan Kesalahan Kita Caranya Dua Saja Niat Niat Ikhlas Perbuatannya Benar Pasti Lanukaf Demi Sungguh Pasti Kami Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Mereka Satu Demi Semua Pasti Kami Akan Memberikan Najizi Kami Akan Membalasi Mereka Balasan Yang Tanggung-tanggung Ahsan Bukan Hassan Kalau Hassan Baik Kalau Ahsan Lebih Baik Hassan Baik Kalau Ahsan Lebih Baik Pasti Kami Akan Memberikan Balasan Lebih Baik Dari Apa Yang Mereka Lakukan Yang Kita Lakukan Senginyik Sedikit Balasannya Tanggung-tanggung Meniman Sepuluh Kali Lipat Ahsan Lebih Baik Daripada Apa Yang Kita Kerjakan Kalau Kalau Betul-betul Beriman Dan Bermas Salih Apa Balasan Ya Sebenarnya Tidak Ada Balasan Tidak Ada Amalan Kita Yang Patut Allah Balas Kalau Atau Atau Bawa Sebentar Lai Bermas Tapi Kalau Kita Beramal Apa Perbuatan Kita Kepada Allah Ada Allah Kita Bantu Kita Tolong Ke Allah Kita Angkat Angkat Allah Menjadi Orang Menjadi Penguasa Di Indonesia Allah Itu Dipuji Dia Terpuji Allah Itu Dibesar Besarkan Dia Tetap Mahab Tetap Kabir Dia Tetap Mazih Mahagung Dia tetap Ali Tinggi Dia tetap Kadir Berkuasa Dia tetap Malik Raja Diangkat Atau Tidak Diangkat Tetapi Supaya Bersemangat Kita Melakukan Amal Salih Allah Dorong Kita Dengan Aku Beri Balasan Seakan Allah Itu Allah Itu Dengan Kita Adalah Antara Majikan Dengan Bekerja Kita Bantu Majikan Kita Lagi Kasih Nya Imbalan Saya akan Begitu Tapi Tidak Itu Murni Rahmat Allah Sayang Allah Karena Orang Ini Ada Mengajarkan Perintahnya Orang Ini Patuh Tentuk Kepadanya Orang Ini Beriman Allah Karena Allah Sayang Suka Allah Beri Balasan Pasti Belah Balasan Apa Balasannya Itu Sebaik Baik Atau Yang Lebih Baik Dapada Apa Surga Orang Menghabiskan Waktunya Dalam Hidup Ini Semenjak Pagi Sampai Sore Sampai Malam Untuk Mencari Sesuatu Sesuatu Yang baik Habis Waktunya Siap Malam Tiada Henti Kadang-kadang Sampai S3 Kalau Masih Ada S Di atas S3 Masih Ingin Dia Mencapai S Tidak Surga Dapat Dia Tidak Paling-paling Gaji 10 juta 15 juta Kalau Jadi Anggota DPR 80 juta Kalau Jadi Penguasa Pendapatannya Banyak Tapi Surga Dapat Habis Betul Tapi Kalau Kita Beramal Karena Allah Untuk Allah Diberbasan Terbaik Surga Ujungnya Dalam Tempo Waktu Yang Singkat Tidak Lama Sedikit Balasannya Luar Biasa Itu Makanya Allah Namanya Syakfur Salah Satu Nama Allah Adalah Syakur Apa Syakur Yang Membalasi Amalan Yang Sedikit Tidak Lama Sebentar Dengan Balasan Yang Sangat Banyak Syakur Amalannya Masyukura Ya Mudah-mudahan Kita Dapat Ini Dapat Penghapusan Dosa Mendapat Balasan Yang Ter Terbaik Yakin Yakin Kenapa Yakin Karena Allah Yang Menjanjikan Dimana Yakin Tapi Lanukafiranna Lanajzianna Kan Pasti Itu Mudah-mudahan Kita dapat Itu semua Amin Amin Sampai Situ Yang Bisa Kita Sampaikan Di malam Hari Ini Mudah-mudahan Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Allah Beri Keredaan Dan Kesabaran Dan Allah Beri Ganjaran Amin Amin Diakhiri Dengan Shukran Ya Rabbi Shukran Hadeyta Kalbi Shukran 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 Ya Rabbi